Hai halo sahabat jeep, balik lagi di channel Pionic Jeep bersama aku Alvin dan kali ini ini udah ada mobil jeep JK yang baru banget datang nih sahabat jeep, jadi kondisinya itu masih standar kalian bisa lihat kan dari tingginya, dari penampilan aksesorisnya juga itu masih standar bandnya juga masih standar, masih bawaan, cuman ada perubahan di velgnya doang, dia pake velg yang Rubicon punya oke gini sahabat jeep, jadi aku pengen kasih tau nih dia datang kemari tuh pengen di upgrade jadi dia pengen naik lift kit 2,5 inch menggunakan kit-kit dari Teraflake dan untuk shocknya dia menggunakan shock dari Vox nah sebenernya tujuan lift kit ini adalah dia yang pertama tuh pengen tampilannya lebih gagah dan juga dia pengen overland tapi misalnya dipake di jalanan kota dan yang pasti ini masih nyaman nah jadi dia pilih, dia konsultasi ke kita kira-kira ada gak lift kit yang seperti itu, yang udah kompleks banget kan bisa overland ataupun off-road ringan tapi masih enak banget di jalanan di kota nah jadi kita merekomendasikan untuk menggunakan lift kit entry level jadi kitnya itu 2,5 inch menggunakan kit dari Teraflake dan untuk shocknya menggunakan dari Vox kayak gitu sahabat jeep, dan yang pasti dia juga pengen menggunakan ban yang lebih besar karena untuk ban standar ya, dia itu pake ban ukuran 245, 75, ring 17 nah dia pengen pake ban yang ukuran 35, 75, ring 17, kayak gitu sahabat jeep so guys, kayaknya setelah ini kita akan langsung bawa ke hidrolik, kita akan upgrade mobil jeep jika ini dan aku juga akan kasih tau berapa ground clearance yang didapet dari lift kit ini oke deh, langsung aja kita ke videonya, let's go! sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax